Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guru IPA kembali hadir untuk membahas soal-soal persilangan tipe di hibrid Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Karena Guru IPA belajar IPA jadi lebih gampang Yuk kita bahas soal yang pertama Kita baca dulu ya soalnya Tanaman mangga berbatang tinggi dan berbiji bulat T besar-T besar-B besar-B besar Disilangkan dengan tanaman mangga berbatang pendek dan berbiji lonjong T kecil-T kecil-B kecil-B kecil Menghasilkan tanaman mangga berbatang tinggi dan berbiji bulat T besar-T kecil-B besar-B kecil Jika F1 disilangkan sesamanya Maka jumlah tanaman mangga yang bergenotip T kecil-T kecil-B besar-B kecil pada F2-nya adalah T-T-T-T Nah, karena kali ini kita membahas tentang persilangan di hibrid Dimana persilangan di hibrid itu adalah persilangan dua sifat beda Artinya adalah dalam satu individu kita akan menyilangkan dua sifat yang berbeda Berbeda dengan yang kemarin monohibid itu hanya satu sifat Misalnya ada sebuah warna saja Warna merah disilangkan dengan warna putih Kemudian rasa manis disilangkan dengan rasa asam Batang tinggi disilangkan dengan batang pendek Maka untuk persilangan yang di hibrid ini persilangannya dalam satu individu Ada dua sifat yang disilangkan Nah, sebagai contoh yang ada pada sokal Di sini tanaman mangga berbatang tinggi Artinya dari segi ukuran dan juga berbiji bulat Berbiji bulat ya Bulat itu dari segi bentuk Berbiji bulat dari segi bentuk Berarti di sini ada dua sifat yang disilangkan Yaitu dari segi ukuran dan juga dari bentuknya Berarti ini sudah jelas ya Cara membedakan antara soal di hibrid dengan monohibrid Biasanya kalau di hibrid itu ada dua sifat yang disilangkan Dan genotipnya biasanya terdiri atas empat kuruh Sedangkan kalau monohibrid hanya satu sifat yang disilangkan Dan biasanya genotipnya terdiri atas dua kuruh Nah, kita coba selesaikan yuk Soal yang berikut Seperti biasa, kita tulis dulu Orang tua atau parental dari Apa yang mau kita silangkan atau kita kawinkan Nah, pertama kita tulis dulu P1.2 Di sini katanya tanaman mangga berbatang tinggi Berbiji bulat T besar-T besar-B besar-B besar Berarti kita tulis dulu T besar-T besar B besar-B besar Disilangkan dengan tanaman mangga Berbatang pendek berbiji lonjong T kecil-T kecil Untuk batang pendek Biji lonjong B kecil-B kecil Menghasilkan tanaman mangga berbatang tinggi Berbiji bulat T besar-T kecil B besar-B kecil Sebenarnya di sini sudah diinfokan ya Kalau F1-nya atau hasil dari keturunannya Itu adalah berbatang tinggi berbiji bulat Berbatang tinggi berbiji bulat T besar-T kecil B besar-B kecil Karena sudah jelas diinfokan Samusnya kita nggak perlu lagi nih Menulis P1-G-F1 Tapi karena ini baru permulaan awal banget Saya menjelaskan tanah di hibrid Jadi saya tulis semuanya ya Supaya nanti kalian bisa membedakan Kapan kalian harus tulis dari awal Dari P1-G-F1 Kapan kalian nggak harus tulis itu Kita masih lanjutkan Gametnya T besar-T besar B besar-B besar Itu gametnya berarti T besar-B besar Kemudian T kecil-T kecil B kecil-B kecil Gametnya T kecil-B kecil Nah sebelumnya sudah paham ya Cara menentukan gamet seperti apa Misalnya nih Misalnya disini ada T besar-T besar-B 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 besar Maka kita bisa pakai bantuan jembatan pelangi Dimana kita hubungkan antara Yang penotipnya tinggi dengan yang penotipnya bulat Jadi T besar dihubungkan dengan B besar Berarti T besar-B besar Kemudian T besar yang pertama dihubungkan dengan B besar yang kedua Kita bisa tulis lagi T besar-B besar T besar yang kedua dihubungkan dengan B besar yang pertama T besar-B besar Dan yang terakhir T besar yang kedua dihubungkan dengan B besar yang kedua T besar-B besar Nah disini bisa terlihat bahwa semua gametnya Atau sel kelaminnya itu sama Yaitu T besar dan B besar semua Karena semuanya sama Maka cukup ditulis satu kali saja Jadi yang T besar-B besar yang kedua Ketiga dan keempat tidak perlu ditulis Begitu juga dengan T kecil-T kecil-B kecil-B kecil Karena pasti semuanya nanti akan dihasilkan 4 gamet Yang gametnya itu T kecil-B kecil Karena sama semua Maka cukup ditulis sekali saja T kecil-B kecil Seperti itu ya cara menentukan gamet Lanjutnya Setelah tulis G atau gamet Kita tulis F1-nya Benar nggak sih F1-nya seperti apa yang dibilang di soal Kita coba kerjakan ya Kita coba lanjutkan Untuk F1 F1 itu kepanjangan dari filial atau keturunan Kita hubungkan antara T dengan T B dengan B Kalau bingung T dulu atau B dulu Kau bisa lihat lagi di soal Di soal itu selalu ketika diinfokan genotipnya Maka T dulu yang disebutin T besar-T besar, B besar-B besar T kecil-T kecil, B kecil-B kecil T besar-T kecil, B besar-B kecil T kecil-T kecil, B besar-B kecil Nah disini yang dikasahuin adalah T dulu Maka ketika menuliskan individunya juga sama Harus T dulu Berarti disini ada T besar-T kecil Kita tulis T besar-T kecil Kemudian ada B besar-B kecil Nah disini didapat F1 T besar-T kecil, B besar-B kecil Wah berarti sama nih dengan ada yang disoal Seperti yang diinfokan di soal Dengan genotip tinggi T besar-T kecil tinggi B besar-B kecilnya gula Nah untuk selanjutnya Genotip T besar-T kecil, B besar-B kecil ini disebut dengan Heterozygot Sempurna Diingat ya isilahnya Jadi heterozygot Sempurna Itu penyebutan untuk genotip Yang hurufnya selang-seling Antara besar-B 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 kecil Itu namanya heterozygot Sempurna Tapi ada juga yang namanya heterozygot Saja Heterozygot Saja Gak ada kata sempurnanya Itu penyebutan untuk Genotip Yang heterozygotnya hanya Satu sifat saja Misalnya heterozygot tingginya saja Berarti T besar-T kecil Kemudian untuk bulatnya B besar-B besar Atau bisa juga T besar-T besar B besar-B kecil Nah ini namanya heterozygot saja Tapi kalau benar-benar Selang-seling gitu Besar-kecil-besar-kecil Maka disebut dengan heterozygot Sempurna Paham ya? Ini saya hapus Nah Kita lanjutkan lagi nih Apa yang diminta sama soal Katanya jika F1 Disilangkan dengan Sesamanya Maka jumlah tanaman Yang bergenotip T kecil-T kecil B besar-B kecil Pada F2-nya adalah Oke Kita silangin sesama F1 Berarti kita tulis lagi Di sini P2-nya P2-nya Atau orang tua Atau parenta Atau induk yang kedua Didapatkan dari Persilangan sesama F1 Dimana F1 itu adalah T besar-T kecil B besar-B kecil Disilangkan 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 sesamanya T besar-T kecil B besar-B kecil Kemudian langkahnya sama Setelah tulis P Kita tulis G Gametnya Nah ini kita bisa pakai batuan jembatan pelangi lagi Kalau masih bingung Kita hubungkan antara T besar-B besar Pakai warna kuning ya Gametnya T besar-B besar Kemudian T besar-B kecil T besar-B kecil T kecil-B besar T kecil-B besar Terakhir T kecil-B kecil T kecil-B kecil Untuk induk yang hobo lagi Itu sama Karena disilangkan sesamanya ya Pasti gametnya juga sama Yaitu T besar-B besar T besar-B kecil T kecil-B besar T kecil-B kecil Nah sudah jadi deh Masing-masing ada 4 Ada 4 gamet Nah karena ada 4 gamet seperti ini Maka kita perlu tabel Untuk mengetahui hasil dari persilangannya Kita buat tabel disini Kita buat tabel Dimana nanti untuk gamet yang Untuk gamet dari orang tua yang pertama Kita taruh di atas Kita letakkan di atas secara Horizontal Kemudian untuk gamet Dari orang tua yang satu lagi Kita letakkan di bawah Secara kaitan 1, 2, 3, 4 Nanti masing-masing Nanti ada 4 kotak secara vertikal Dan 4 kotak secara horizon Nah kurang lebih seperti ini ya Tabelannya Kemudian kita masukkan Gamet dari masing-masing individu Atau masing-masing orang tua Disini dari orang tua yang pertama T besar B besar T besar B kecil T kecil B besar T kecil B kecil Kemudian dari orang tua yang kedua Karena sama langsung saja T besar B besar T besar B kecil T kecil B besar T kecil B kecil Nah yang ditanya adalah Jumlah tanaman mangga yang bergenotip T kecil T kecil T kecil B besar B kecil Ini sebenarnya kalian harus isi semuanya Untuk mengetahui Gamet dari setiap kotaknya itu apa saja Tapi karena untuk menghemat waktu Kalian gak usah Ngerjain semuanya gitu Kalian lihat saja cukup Lihat saja mana yang ditanya Yang ditanya itu kan T kecil T kecil B besar B kecil Nah kita lihat saja disini mana Yang kotak Yang hasilnya itu T kecil T kecil B besar B kecil Kita bisa lihat Disini Untuk kotak yang pertama Disini kan berarti T besar T besar B besar B besar Cara mengetahuinya dilihat Dari kotak yang di atas Ada T besar B besar Kotak yang di sebelah kiri T besar B besar Kemudian digabungkan T dengan T B dengan B Begitu cara mengisinya ya Untuk kotak yang kedua Disini saya contohkan dulu Di atasnya ada T besar B kecil Kemudian di sebelah kirinya ada T besar B besar Maka kita kelompokkan T dengan T T besar T besar B besar B kecil Begitu cara isinya ya Nah sekarang kita langsung Cari yang diminta di soal Dimana T kecil T kecil B besar B kecil T kecil T kecil B besar B kecil Coba dilihat di kotak yang disini T kecil T kecil B besar B besar Berarti enggak ya Kemudian yang ini T kecil T kecil B besar B kecil Berarti ada disini Kemudian T kecil T kecil B besar B kecil Juga ada disini Nah berarti nanti kita dapatkan Dari hasil persilangan F Sesama F1 Akan didapatkan F2 nya Akan didapatkan F2 nya Bergenotif T kecil T kecil B besar B kecil Sebanyak 2 T besar T kecil T kecil T kecil B besar B kecil Itu sebanyak 2 Itu jawabannya Cara cepat Mengerjakan Soal persilangan Di hibrid Nah saya Mau kasih Tahu tips Dan triksnya Gimana caranya Kalian bisa Menentukan Jumlah genotip Seperti soal sebelumnya tadi Jumlah genotip Dari hasil persilangan Sesama F1 Yang genotipnya itu Heterozygote sempurna Jadi kalian kan gak perlu lagi Bikin tabel Sebanyak 16 kotak Seperti tadi Untuk menentukan Berapa jumlah genotipnya Cukup dengan menghafal Cukup dengan mengingat tips yang satu ini K besar K besar K kecil Nah seperti biasa kan kita tentukan dulu tuh gametnya Gametnya pasti ada 4 ya B besar K besar B besar K kecil B kecil K besar B kecil K kecil Kemudian untuk induk yang satu lagi juga sama Karena genotipnya sama B besar K besar B besar K kecil B kecil K kecil Nah berarti kan ini kita harus bikin 16 tabel dong Ya kan Harus bikin 16 tabel F2 nya kita bikin kotak Sebanyak 16 kotak di dalamnya Kemudian Kita baru bisa menentukan misalnya Berapa banyak genotip yang Hurufnya B kecil B kecil K besar K besar Atau Banyak sekali ya variasi yang dihasilkan dari 16 kotak ini Nah cara cepatnya gimana Kalau kalian gak harus bikin tabel Nah kalian bisa lihat dulu sebentar Jenis-jenis genotip yang akan dihasilkan dari 16 keturunan yang ada pada tabel Maaf ya kalau gak sama Saya tulis dulu ya Pertama disini Dari orang tua yang pertama ada B besar K besar B besar K kecil B kecil K besar B kecil K kecil Kemudian dari induk atau orang tua yang kedua B besar K besar B besar K kecil B kecil K besar B kecil K kecil Nah nanti kan totalnya ada 16 keturunan kan Nah dari 16 keturunan itu Variasi genotipnya ada apa saja Saya tulis di bawah sini Nanti kalian bisa mendapatkan ada variasi genotip B besar B besar K besar K besar B besar B besar K besar K besar K besar Ada dimana Nanti ada disini B besar B besar K besar K besar Kemudian nanti kalian juga bisa mengetahui ada yang genotip B kecil B kecil K kecil K kecil Ada dimana B kecil B kecil K kecil K kecil Ada disini Kemudian nanti kalian juga bisa menemukan adanya variasi genotip B besar B besar K besar K kecil B besar B besar K besar K kecil itu nanti ada disini Kemudian ada juga satu lagi B besar B besar K besar K kecil ini ada juga disini Berarti ada dua ya Oke saya belum tulis nih cender Terus tadi yang B kecil B kecil K kecil K kecil itu ada satu Kemudian B besar B besar K besar K besar ada satu Terus nanti kalian juga bisa menemukan ada variasi genotip B kecil B kecil K besar K besar K kecil B kecil B kecil K besar K kecil berarti ada disini Dan B kecil B kecil K besar K kecil berarti ada dua Nanti kalian juga bisa menemukan adanya variasi genotip B besar B kecil K besar K kecil B besar B kecil K besar K kecil ada disini 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 dan juga disini Totalnya ada Nah itu sampel contoh saja ya Beberapa jumlah genotip yang akan dihasilkan dari sesama F1 yang heterozygosepun Nah terus cara cepatnya dimana? Nah perhatikan baik-baik ya Kalau misalnya yang ditanya itu hurufnya kapital semua seperti ini Atau hurufnya kecil semua seperti ini Maka itu jawabannya ada satu Jadi hanya ada satu genotip dari 16 keturunan yang hurufnya besar semua Atau yang hurufnya kecil semua Itu yang pertama Yang kedua Apabila dari yang ditanya Dari empat huruf itu ada satu yang hurufnya beda sendiri Misalnya B besar B besar K besar K kecil Kan satu huruf nih K kecil yang beda sendiri Atau contoh yang warna coklat ini B kecil B kecil K besar K kecil Ada satu huruf yang beda sendiri Itu jumlahnya ada dua Ya Jadi kalau misalnya dalam empat huruf itu Ada satu huruf yang beda sendiri Bisa besar sendiri atau kecil sendiri Itu jumlahnya ada dua dari 16 keturunan Terus kalau misalnya Yang ditanya itu heterozygosepun Sempurna Dari 16 keturunan itu akan didapatkan berapa? Maka dari 16 keturunan yang heterozygosepun Nah itu selalu ada empat yang dihasilkan Selalu ada empat Mau bagaimanapun genotip dari orang tuanya Asalkan terjadi persilangan sesama F satu yang heterozygosepun Pasti akan dihasilkan genotip yang heterozygosepun Itu ada empat Dan terakhir Apabila yang ditanya itu B besar B besar K kecil K kecil Atau B kecil B kecil K besar K besar Jadi dalam artian disini Dua hurufnya kapital Dua hurufnya kecil Atau dua hurufnya kecil Dua hurufnya kapital Maka akan dihasilkan satu Kita bisa lihat ya Disini Yang B besar B besar K kecil K kecil Ada satu Kemudian B besar B besar K kecil K kecil ada satu B besar B besar K kecil K kecil B kecil B kecil K besar K besar ada satu Sudah satu ya Nah sekarang saya mau kasih contoh Bagaimana cara menggunakan rumus cepat ini Apabila ada soal sesama F satu yang heterozygosepun Disilangkan Misalnya soalnya Ada tanaman tinggi Yang heterozygote sempurna T besar T kecil Warnanya kuning K besar K kecil Disilangkan dengan Sesamanya Yaitu T besar T kecil K besar K kecil K besar K kecil Nah maka kan gametnya seperti biasa ya Karena heterozygote sempurna Maka nanti akan menghasilkan 4 gamet T besar K besar T besar K kecil T kecil K besar T kecil K kecil Kemudian gamet yang satu lagi T besar K besar T besar K kecil T kecil K besar T kecil K kecil K kecil Nah kalau yang ditanya misalnya berapa sih F2 nya yang bergenotip jumlah genotip F2 nya yang genotipnya misalnya T besar T kecil K besar K kecil Nah kalau kamu lihat disini adalah genotip F2 yang tipenya adalah heterozygote sempurna Maka dari itu kamu bisa ingat di contoh yang sebelumnya Dimana kalau heterozygote sempurna itu jumlahnya pasti 4 Jadi kamu gak usah lagi menghitung pakai tabel buat tabel 16 keturunan dimisi semua kamu cukup mengingat kalau dia heterozygote sempurna besar kecil besar kecil dia jumlahnya ada 4 Contoh lainnya misalnya yang ditanya berapa jumlah genotip pada keturunan F2 nya jika genotipnya itu yang ditanya T kecil T kecil K besar K kecil Nah disini sesuai dengan trik sebelumnya dimana kalau ada 4 huruf dan ada 1 hurufnya yang beda sendiri bisa ke besar sendiri atau kecil sendiri maka jumlahnya adalah 2 Nah seperti ini ya B kecil B kecil K besar K kecil ada 1 huruf yang besar sendiri atau 1 huruf yang kecil sendiri itu jumlahnya 2 dari 16 keturunan Misalnya dari persilangan ini ditanya genotipnya T kecil T kecil K kecil K kecil Nah hurufnya kecil semua nih Seperti tip sebelumnya dimana kalau hurufnya besar semua atau kecil semua dari 16 keturunan itu ada 1 Dan terakhir misalnya kalau 2 besar 2 kecil hurufnya atau 2 kecil 2 besar Seperti T kecil T kecil K besar K besar Maka akan dapatkan 1 jumlahnya dari 16 keturunan Gampang banget kan? Semoga paham ya Kita lanjut ke soal berikutnya ya Tanaman mangga berbuah besar rasanya asam B besar B besar M kecil M kecil Disilangkan dengan tanaman mangga kecil rasanya manis B kecil B kecil M besar M besar Jika F1 disilangkan dengan sesamanya persentase genotip B besar B kecil M kecil pada F2 nya adalah Wah ini mirip-mirip nih dengan apa yang kita pelajari sebelumnya tentang tips persilangan sesama heterosegon sempurna Kita coba ya Sebelumnya kita tulis dulu orang tua yang pertama atau orang tua yang mau kita silangkan dimana berbuah besar Mangga berbuah besar rasanya asam B besar B besar M kecil M kecil disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil rasanya manis B kecil B kecil M besar M besar M besar Setelah tulis parental kita tulis gametnya Kita bisa pakai bantuan jembatan pelangi B besar dan B kecil Kemudian B besar M kecil B besar M kecil Terakhir B besar M kecil Wah dua sama nih B besar dan M kecil semua Gametnya Maka kita cukup tulis sekali saja ya gametnya B besar M kecil saja Kemudian untuk orang tua yang kedua gametnya juga sama Pasti semuanya keempat-empatnya B kecil M besar Jadi cukup kita tulis sekali saja Setelah itu kita tentukan F1-nya Di sini visual wall itu diinfo kan kalau F1-nya itu disilangkan dengan sesamanya Tidak diinfo kan ya genotip dari F1 apa Genotip dari F1-nya apa Jadi kita harus mencari terlebih dahulu seperti caranya Kemudian F1-nya kita kelompokkan B dengan B M dengan M di mana B besar B kecil M besar M kecil Nah kita sudah dapat nih genotip F1-nya yaitu B besar B kecil M besar M kecil Berikutnya sesama F1 disilangkan Oke kita tulis lagi parental yang kedua Sesama F1 yaitu B besar B kecil M besar M kecil disilangkan sesamanya B besar B kecil M besar M kecil Wah kita dapat nih contoh soal seperti tips dan trik sebelumnya Di mana terjadi persilangan sesama heterozigot sempurna Yang ditanya adalah persentase genotip B besar B kecil M besar M kecil pada F2-nya Pasti sudah paham dong Di mana kalau terjadi persilangan sesama F1 yang heterozigot sempurna Kemudian ditanya genotipnya atau jumlah genotipnya Kita bisa pakai cara cepat yang sebelumnya ya Yang ditanya itu kan genotipnya B besar B kecil M besar M kecil Berarti heterozigot sempurna nih F2-nya heterozigot sempurna jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 4 Nah karena yang ditanya adalah persentase Berarti kita harus ubah 4 ini ke bentuk persennya Kita dapatkan 4 yang B besar B kecil M besar M kecil dari 16 keturunan Jadi 4 per 16 dikali 100 persen Sama dengan 25 persen Nah cepat ya caranya kita gak perlu nulis tabel Isi semua 16 keturunan tabelnya Kemudian kita cari mana yang B besar B kecil M besar M kecil Tapi kita cukup mengingat Kalau B besar B kecil M besar M kecil Yang didapatkan dari hasil persilangan sesama heterozigot sempurna Maka akan didapatkan 4 genotip yang heterozigot sempurna Pembahasan soal berikutnya Persilangan tanaman jagung berbiji putih bergulir bulat K kecil K kecil B besar B kecil Dengan tanaman jagung berbiji kuning bergulir kisut K besar K kecil B kecil B kecil akan menghasilkan tanaman dengan perbandingan ketotip sebanyak berapa persen Oke seperti biasa kita tuliskan dulu Orang tua yang mau disilangkan di mana ada taraman jagung Bijinya putih bergulir bulat K kecil K kecil B besar B kecil Disilangkan dengan jagung berbiji kuning bergulir kisut K besar K kecil B kecil B kecil Gametnya kita tentukan kita bisa pakai bantuan jembatan pelangi Kita hubungkan K kecil B besar K kecil B besar Kemudian K kecil B kecil Kemudian K kecil B besar Kemudian K kecil B kecil Nah disini ada dua yang sama nih K kecil B besar K kecil B besar Berarti kita tulis sekali saja K kecil B kecilnya juga ada dua Berarti kita tulis sekali saja Kemudian untuk gamet dari orang tua yang satu lagi K besar B kecil K besar B kecil Kemudian K besar B kecil Yang cukup tulis sekali saja ya K besar B kecil yang keduanya tidak saya tulis lagi Kemudian K kecil B kecil K kecil B kecil Yang kedua juga sama K kecil B kecil Saya tulis sekali saja Nah jadi masing-masing orang tua itu memiliki dua gamet Kemudian setelah kita dapatkan gametnya kita tulis R1 nya Keturunan yang pertama didapatkan kita bisa pakai bantuan tabel nih Karena genotipnya Karena gametnya cukup banyak nih Kita buat dulu tabelnya Dimana orang tua yang pertama akan dihasilkan Dua Dihasilkan orang tua yang pertama Itu menghasilkan dua gamet Begitu juga dengan orang tua yang kedua akan menghasilkan dua gamet Jadi Ini terlalu ada 4 tuas Saya punya tambahan Lupa ya Saya tulis saja Dimana orang tua yang pertama Ini gametnya kita tulis K kecil B besar K kecil B kecil Kemudian dari orang tua yang kedua K besar B kecil Kemudian K kecil B kecil Kemudian kita isi setiap kotaknya K besar kotak yang pertama K besar K kecil B besar B kecil Kotak yang kedua K besar K kecil B kecil B kecil Kotak yang ketiga K kecil K kecil B besar B kecil Kotak yang keempat K kecil K kecil B kecil B kecil Nah sudah dapat nih Yang ditanya akan menghasilkan tanaman Dengan perbandingan penotip sebanyak Kita harus tentukan dulu nih penotipnya Penotip dari kotak yang pertama K besar K kecil itu untuk Tanaman jagung berbiji Kuning Berarti K besar K kecil itu kuning Saya singkat kun B besar B kecil itu untuk berbulir bulat Jadi saya singkat bul Kemudian K besar K kecil kuning Kun B kecil B kecil untuk berbulir kisut Kis Saya singkatnya kis K kecil K kecil Hijau Sorry bukan hijau Disitu putih untuk K kecil K kecil Putih Put B besar B kecil Bulat K kecil K kecil Putih Put B kecil B kecil Kisut Kisut Kemudian ada kuning kisut Ada putih bulat Dan ada putih kisut Nah keempat ini beda-beda semua ya Penotipnya Kita tentukan langsung Dimana untuk kuning bulat Itu ada 1 Kuning kisut ada 1 Putih bulatnya ada 1 Putih kisutnya ada 1 Nah yang ditanya perbandingan Penotip Tapi dalam persentase Nah udah jelas ya Kalau 1-1-1-1 Totalnya 500% Maka masing-masing 25% Tapi kalau bingung Kenapa bisa dapat 25% Kalian bisa pakai Perbandingan Dimana untuk kuning bulat Itu ada 1 Dari berapa keturunan Yang dihasilkan Dari 4 jenis 4 jenis genotip Yang dihasilkan Berarti 1 per 4 Dikali 100% Sama dengan 25% Begitu juga dengan Kuning kisut ada 1 Dari 4 keturunan Dikali 100% Jadi 25% Begitu juga dengan Putih bulat Ada 1 dari 4 keturunan Dikali 100% Sama dengan 25% Dan yang terakhir Putih kisut ada 1 dari 4 keturunan Dikali 100% Sama dengan 25% Jadi Perbandingan penotifnya Masing-masing Sebanyak 25% Mulai mudahan Kalian makin paham ya Tentang soal-soal Kesilangan Jika diberit Silahkan komen di bawah Jika ada Pertanyaan yang mau ditanyakan Jangan lupa di like Comment And subscribe Karena guru IPA Belajar IPA Jadi lebih gampang Terima kasih Terima kasih.